Saudara Timnas Amin masih mempermasalahkan penurunan iklan di Videotron yang menampilkan calon Presiden Anies Baswedan di salah satu mall di kota Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, Timnas Amin memastikan tidak akan melaporkan kasus soal penurunan Videotron ini. Menurut Timnas Amin, Videotron yang menampilkan Anies Baswedan dilakukan bukan oleh Tim Amin, melainkan oleh pihak swasta. Tim Hukum Nasional Amin akan tetap mencatat kasus ini sebagai pelanggaran yang ditemukan semasa pemilu. Jadi memang mereka tidak ingin kita dampingin, kita untuk melaporkan, sudah komunikasi, tapi ini kami catat sebagai pelanggaran. Jatatan kami ini sebagai pelanggaran, karena kepentingan kami adalah melihat bahwa bagaimana perjalanan demokrasi di negara kita. Yang hal-hal seperti ini walaupun bukan bagian dari kita, tapi kenapa dia mendukung arahnya ke kita, kok diseperti itu kan. Itu kami catat sebagai pelanggaran. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala turut menanggapi kasus diturunkannya Videotron yang menampilkan calon Presiden Anies Baswedan. Yusuf Kala menyebut, selama masa kampanye jangan ada saling ganggu satu sama lain. Yusuf Kala menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran, untuk segera melaporkan ke bawah selu. Kalau itu kan ada aturannya, jadi nanti lapor ke bawah selu aja. Karena aturannya tidak boleh saling mengganggu kan. Ya tidak apalagi begitu, selama ada izinnya ya pelanggaran. Bawaslu, Kota Bekasi mengaku belum mengetahui adanya penurunan Videotron yang menampilkan calon Presiden Anies Baswedan di salah satu mal di Kota Bekasi. Bawaslu, Kota Bekasi juga belum dapat melakukan penusuran lebih jauh karena belum ada laporan mengenai hal ini. Nah ini agar bersikap netral kan bawaslu ya dipandangnya, artinya akan melakukan ini jemput bolang. Nah ini kan, makanya teman-teman ini kan memberikan informasi, Bang ada kasus begini misalkan. Nah nanti kita akan telusuri kalau itu jadi informasi awal. Ini gak di laporan yang dulu ya, Bang? Enggak, laporan itu kan bisa secara resmi atau misalkan teman-teman media nih, Oh ya saya, Bang ini ada informasi ini. Kan kita harus menelusuri itu. Sifatnya itu adalah informasi awal.